Salam penulis biografi Saat ini kita akan membahas tentang seorang tokoh ya Yaitu Ratu Elizabeth II dari Britania Raya atau dari Inggris yang meninggal pada hari ini Ya telah meninggal seorang Ratu Elizabeth II atau Elizabeth Alexandra Mary Yang lahir tanggal 21 April 1926 Dan meninggal pada 8 September 2022 Nah ini meninggalnya adalah kemarin ya Meninggalnya kemarin, semalam Siapakah Ratu Elizabeth II Kita lihat profilnya di Wikipedia ini Jadi sebagaimana penulisan tokoh sebelumnya ya Pada penulisan tokoh ini juga sama Yaitu dimulai dari kehidupan awal Yaitu putrimah kota, pemerintahan, penerimaan publik dan karakter, gelar dan lambang Nah ini nanti juga dibahas anaknya, silsilahnya Nah ini ke bawah adalah referensinya Baik, Elizabeth II dari Britania Raya Kita baca ya Lahirnya tadi sudah disebutkan 21 April 1926 Meninggal kemarin 8 September 2022 Adalah Ratu Monarki Konstitusional Dari 16 negara berdaulat Nah ini Atau adalah Alam Persemakmuran Dan teritori beserta Dependensinya Serta ketua dari 54 anggota negara-negara Persemakmuran Ratu Elizabeth juga merupakan Gubernur Agung Gereja Inggris Setelah naik tahta pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth menjadi ketua Persemakmuran sekaligus ratu dari tujuh alam Persemakmuran Common World Realm yaitu Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka Tahun 1956 hingga 1992 Jumlah alam Persemakmurannya bervariasi dan beberapa wilayah merdeka bertransformasi menjadi negara republik Selain 4 negara pertama yang disebut di atas Elizabeth juga merupakan ratu di Jamaika, Bahama, Grenada, Papua, Nugini Kepulauan Solomon, Tuvalu, San Luvisia Nah ini banyak ya Bisa dibaca disini Masa pemerintahnya selama 70 tahun Nah ini disebutkan di beberapa referensi bahwa Masa pemerintahan ratu Elizabeth ini sangat lama ya Sampai 70 tahun Ini terlama di Inggris dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya Merupakan masa pemerintahan terlama Nah ini Dalam sejarah menarki Britania Raya Melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya Yaitu Ratu Victoria Yang memerintah selama 63 tahun Nggak tahu kenapa ya Memang usianya wanita ini Relatif lebih panjang ya Daripada pria ya Makanya disini Beliau ini Ratu Elizabeth adalah yang terlama Dan juga yang kedua terlama adalah Nenek buyutnya Ratu Victoria Elizabeth lahir di London Dan menempuh pendidikan secara privat Ayahnya naik tahta menjadi George VI Pada tahun 1936 Setelah pamannya Edward VIII melepaskan tahtanya Dan secara tidak terduga Elizabeth menjadi penerus tahta berikutnya Elizabeth mulai menjalankan tugas sosialnya Selama terjadi Perang Dunia Kedua Dengan bertugas di Palang Merah Pada tahun 1947 Ia menikah dengan Pangeran Philip Adipati Eden Book Dan kemudian dikarni 4 orang anak 4 orang anak yaitu Charles, Anne, Dre, dan Edward Nah sedangkan yang sekarang penerusnya Adalah Pangeran Charles ya Raja ya Jadi kalau ini adalah Ratu Elizabeth II Sekarang yang menjadi penerus Menjadi Raja di Britania Adalah Pangeran Charles Yaitu dulu mantan suami dari Putri Lady Diana ya Almarhum ya Ratu Elizabeth sudah melakukan Berbagai pertemuan di kunjungan Di negara Nah ini Berbagai peristiwa bersejarah Juga Terjadi selama masa Pemerintahan Ratu Elizabeth Di antaranya The Trobles Jalan Dia Utara Perang Falkan Perang Afganistan Nah ini Ada juga saat-saat Duka yang beliau lalui Di antaranya adalah Ayah andanya meninggal pada usia 56 tahun Pembunuhan Paman Pangeran Philip Kehancuran rumah tangga putra-putrinya Pertama tahun 1992 Kematian menantunya Putri Wells Nah ini Putri Wells Kalau kita mengingat adalah Putri Lady Diana ya Serta kematian ibu dan adiknya Pada tahun 2002 Ratu Elizabeth dan keluarga Kerajaan seringkali menerima Berbagai kritikan dan kecaman Dari berbagai media Jadi meskipun Sudah berjalan Banyak kritikan Namun populatis pribadi dan dukungan Melalui kepada kerajaan Tetap tinggi ya Kehidupan awal Elizabeth adalah anak pertama Nah ini Enak pertama Papanel Albert Atau Adipati Yop Nah nanti kehidupan awal Di sini Beliau adalah Putri Mahkota ya Ini Putri Elizabeth Saat berusia 3 tahun ya 3 tahunnya beliau adalah April 1929 Putri Elizabeth Saat berusia 7 tahun Nah saat berusia 7 tahun disini ya Nah ini Putri Elizabeth Bersama neneknya Ratu Mary Dan adiknya Putri Margaret Pada tahun 1939 ya Ini bisa dilihat disini Nah lalu Sebagai mana yang disebutkan tadi Putri Elizabeth juga Sempat Ini ya Mengalami bagaimana Sedihnya Pada Perang Dunia II Putri Elizabeth mengenakan Seragam ATS Pepalang Merah ya Tahun 1945 Nah ini Putri Elizabeth Sebelah kiri ya Di balkon Istana Burkingham Bersama Dari Kiri ke kanan Adalah ibunya Nah ini ibu beliau Ratu Elizabeth Perdana Menteri Britannia Raya Winston Churchill Raja George VI Dan Putri Margaret Nah ini ya Ini Ibunya Ini ayahnya Ini adiknya Dan ini Putri Elizabeth ya Adiknya namanya Putri Margaret ya Pernikahan Elizabeth bertemu dengan calon suaminya Pangeran Philip Dari Yunani dan Denmark Pada tahun 1934 Dan mereka berdua Merupakan sepupu Dari garis kedua Berdasarkan Silsilah Raja Christian 8 Nanti bisa dibaca ya Kalau untuk referensi Tentang tokoh dunia Bisa langsung merujuk ke Wikipedia ini ya Ini lebih kuat ya Dibanding dari mungkin media-media online lainnya Ini lebih kuat Karena setiap kalimat Atau paragraf Di Wikipedia ini Harus ada referensinya Nah ini referensi semua ini Nah ini Ini referensi kan Oke Ini Putri Elizabeth Dalam balutan gaun pernikahan Saat menikah seperti ini ya Wajah beliau ya Oke Selanjutnya Pemerintahan Naik tahta Dan penobatan Nah ini foto penobatan Ratu Elizabeth II Dan Adipati Edinburgh Tahun 1953 Nah ini ya Beliau dan suaminya Penobatan Ratu Elizabeth II Nah ini Disini Lalu Keberlangsungan Persemakmuran Nah persemakmuran ini adalah Menegara Kesejajahan Inggris Yang tetap Diperhatikan Kesejahteraannya Mungkin cukup sekian Dari saya Tentang Biografi singkat Ratu Elizabeth II Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!